Hai semuanya, welcome back to my channel, aku Novi Maru Selamat datang buat kalian yang baru di channel aku Sorry banget beberapa hari ini tuh aku kayak jarang upload video Karena suara aku baru aja balik lagi Kemarin sempet kayak agak sedikit hilang gitu Nah sekarang aku mau bikin video tentang produk-produk yang jadi favorit aku di bulan September So kalau kalian penasaran kira-kira produknya apa aja, keep on watching Nah sekarang aku mau mulai dari produk yang pertama aku suka Ini ada dari Laneige, ini adalah Laneige Clear Sea Advanced Effector EX Ini udah pernah aku review kemarin dan aku suka banget sama produk ini Karena dia emang bikin kulit aku jadi kayak keliatan bersih banget Bener-bener ngasih efek clear skin dan dia cocok di kulit aku Dia gak bikin kulit aku bermasalah sama sekali Kayak kulit aku jadi lebih bening gitu Cuman kalau untuk melembabkannya ini enggak Tapi aku tetep suka sama si Laneige Clear Sea Advanced Effector EX ini Dan aku emang cocok sama rangkaian kirasinya Laneige Aku sangat-sangat rekomen kalau kalian cari produk yang emang bisa untuk clear skin Kalian bisa cobain rangkaian clear skin-nya dari Laneige Produk selanjutnya yang aku suka ini ada dari Garnier, ini adalah set mask-nya Garnier dan yang aku suka itu ada 3 varian ini Ada yang Green Tea, terus ada yang Lemon, sama yang Sakura Sebenernya itu ada 4 varian kan Tapi kalau untuk yang warna biru itu, yang Pomegranate itu aku kurang suka Karena emang dia hasilnya kurang bagus di kulit aku dan itu emang lebih cocok untuk kulit yang kering Nah aku juga rekomen kalau kalian lagi nyari set mask, kalian bisa cobain punya si Garnier ini Sebenernya teman-teman banyak yang bilang katanya sih lebih bagus punya Emina Nah cuman kalau punya Emina kan aku belum coba, jadi aku belum ngerti Nanti sih aku rencananya bakalan nyoba punya si Emina Jadi nanti aku bakalan bandingin sama punya si Garnier ini Produk selanjutnya yang aku suka ini ada dari The Same Ini adalah Jeju Fresh Aloe Soothing Gel Aku suka banget sama Aloe Vera ini Karena dia itu Aloe Vera Gel yang pertama kali cocok di kulit aku Sebelumnya aku udah pernah nyobain punya Wardah sama punya Nature Republic yang super ngehits itu Dan ternyata hasilnya kurang cocok di kulit aku Nah pas aku nyobain punya The Same ini, dia sama sekali gak bikin kulit aku bermasalah Gak ada yang namanya beruntusan atau breakout Dia nyaman banget dipakai dan dia itu gak banyak residunya gitu ya Jadi kalau pas habis dipakai ke kulit tuh dia kayak cepet ngeresapnya gitu loh Dan gak berasa lengket, aku suka banget sama si The Same ini Nah kalau teman-teman gak cocok sama Aloe Vera-nya Nature Republic mungkin Atau Aloe Vera Gel yang lain, kalian bisa cobain punya si The Same ini Ini juga harganya sangat-sangat affordable Dan kalau misalnya kalian tinggal di Jogja Kalian udah bisa beli di counternya The Same ada di Embarungo Plaza Produk selanjutnya yang aku suka ini ada dari Love In Cosmetics Aku kemarin udah sempet review produknya secara terpisah Dan aku emang suka sama si Clarity Toner dan juga Clarity Moisturizernya Dan untuk tonernya ini dia tuh formulanya sangat-sangat ringan Udah gitu cepet ngeresap kulit dan wanginya sih gak mengganggu sama sekali Dan dia tuh kalau dipakai beneran apa ya bikin kulit aku jadi kayak kerasa lebih terhidrasi gitu loh Dan untuk Moisturizernya ini tuh bener-bener yang ringan banget, gak lengket sama sekali Mau dipakai siang hari pun dia gak bikin kulit aku jadi cepet oily Selain itu produknya Love In Cosmetics ini juga bisa untuk mencerahkan kulit Jadi kalau kalian lagi nyari skincare yang emang bisa untuk mencerahkan Kalian bisa cobain produknya Love In Cosmetics ini Aku bener-bener rekomen banget untuk si tonernya ini sama Moisturizernya Produk selanjutnya ini ada dari Aven Aven, Aven, gimana bacanya aku kurang tau Aku juga suka banget sama produk ini Karena dia itu bisa untuk soothing dan juga anti-irritasi Nah dia kalau pas dipakai itu rasanya kayak bikin kulit aku jadi fresh Terus agak dingin dan dia juga bikin kulit aku kayak berasa lembab gitu Udah gitu ini kalau pas disemprotin ke muka tuh Partikelnya tuh kayak kecil-kecil gitu loh Jadi gak yang nusuk ke wajah gitu Jadi bener-bener nyaman banget Dan kebetulan aku punya yang 50ml Jadi ini sangat-sangat cocok kalau misalnya mau dibawa pergi-pergi Tapi nanti kayaknya aku bakalan beli yang gede Karena emang aku suka banget sih sama ini Dan aku tuh biasanya kalau misalnya nih Pagi aku pake skincare Terus kayak siangnya aku ngerasa kok kulit aku udah mulai kurang fresh gitu Nah aku bakalan langsung cepet-cepet kayak cari skin mist gitu Dan aku selalu sedia yang namanya skin mist Dan ini bener-bener berguna banget untuk sehari-hari aku Apalagi kalau pergi-pergi biasanya aku selalu bawa si oven ini Produk selanjutnya yang aku suka ini ada dari Wardah Ini Wardah Perfect Bright Moisturizer Aku juga udah pernah review produk ini Ini salah satu kayak krim pencerah yang aku suka Krim pencerah lokal Karena dia bisa bikin kulit aku cerah Tapi gak yang terlalu cerah banget Udah gitu dia juga Apa ya Kalau di kulit aku tuh hasilnya pas gitu loh Gak yang matte banget Udah gitu dia juga gak yang terlalu dui banget Jadi kayak bener-bener bikin kulit aku keliatan sehat gitu Terus dia itu juga udah ada SPF-nya 28 Jadi kalau misalnya untuk sehari-hari sih ini udah cukup banget Kalau misalnya aku lagi gak pergi-pergi Aku cuma pake si Wardah Perfect Bright Moisturizer ini Tapi kalau misalnya aku mau pergi-pergi keluar Dan ternyata cuacanya emang lagi panas banget Aku bakalan tambahin lagi yang namanya sunblock Selanjutnya ini juga masih produk yang aku suka Ini ada dari Sambaimi atau Evactory Ini Killing Cover Moisture Cushion Kemarin juga udah sempet aku review Dan aku suka banget sama cushionnya Sambaimi ini Ini cushionnya Sambaimi yang versi lama Dan punya aku ini yang nomor 23 Dia tuh kayak warnanya apa ya Gak terlalu putih gitu loh Kalau di kulit aku Dan gitu dia juga hasilnya tuh kayak dewy Dan ini yang lagi aku pake Ini aku cuma pake cushionnya Sambaimi Sama aku tambahin blush on dikit Aku gak pake bedak Dan ini bener-bener rekomen banget Dia coveragenya juga oke banget Udah gitu Kalau di kulit aku ya Dia gak yang bikin kulit aku jadi cepet berminyak Dan biasanya kalau untuk sehari-hari Kalau untuk pergi-pergi dan aku butuh makeup Aku pakenya si cushionnya Sambaimi ini Dan kalau misalnya aku lagi ngerasa kulit aku gak terlalu berminyak Biasanya aku gak tambahin bedak lagi Tapi kalau misalnya kulit aku lagi agak oily Dan aku emang butuh makeup yang untuk seharian Biasanya sih aku set pake bedak lagi Dan aku pake cushion ini sebelumnya gak aku pakein primer sama sekali Aku suka banget Dia gak bikin kulit aku bermasalah Ini harganya juga sangat-sangat affordable Di bawah 200 ribu Dan pokoknya bener-bener rekomen banget sih Untuk cushion Korea yang putihnya tuh gak terlalu putih gitu loh Jadi bener-bener pas banget sih di kulit aku Produk selanjutnya yang aku suka Ini ada dari 3CE Ini 3CE Maison Kitsun Dan kemarin udah sempet aku review Aku suka banget sama si 3CE ini Karena dia tuh apa ya ringan banget dipake Udah gitu warnanya nutup banget Warna asli bibir aku Dan yang punya aku ini yang Rambling Rose Ini warnanya cantik banget Dia bagus banget mau dipake untuk gradient lips Atau untuk full lips Ini bener-bener rekomen Harganya juga sangat-sangat affordable Ini tuh mirip kayak punya Burjowa Yang udah pernah aku bilang kemarin Dia tuh apa ya Kayak gak ngegumpal gitu loh Kalau pas dipake dan gak crack juga Makanya aku suka banget sama lip cream yang bentuknya kayak gini Dia hasilnya tuh velvet Dia tuh ada beberapa warna Jadi kalian bisa pilih sesuai sama yang kalian suka Produk terakhir yang aku suka Ini ada dari Marina Ini Marina UV White Hydro Cool Gel Lotion Aku suka banget sama gel lotion ini Karena dia kalau pas dipake tuh Berasa kayak agak dingin gitu Dan wanginya enak banget Parah wanginya Marina tuh emang bener-bener cocok banget gitu sama hidung aku Dan dia kalau dipake tuh Bikin kulit aku berasa agak lembab Cuman gak yang terlalu lembab gitu loh Kalau dibanding sama Marina yang sebelumnya aku coba Dia tuh lebih lembab daripada yang ini Dan ini tuh udah ada UV protectionnya juga Jadi cocok banget untuk dipake sehari-hari Jadi sekarang yang lagi sering aku pake Untuk badan itu si Marina ini Kalau untuk perawatan badan tuh aku gak banyak Aku cuma pake body lotion doang Aku jarang banget pake scrub atau lulur kayak gitu Bener-bener yang jarang-jarang banget Oke jadi terlihat tadi produk-produk yang aku suka di bulan September Jadi untuk bulan September Kayak aku gak ada produk yang kurang aku suka Atau produk yang biasa aja gitu Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian suka Jangan lupa like, komen, dan share videonya Buat temen-temen yang belum subscribe channel aku Jangan lupa subscribe Karena akan ada 3 video setiap minggunya Yang habis dari Selasa, Kamis, dan Sabtu Untuk detail produknya akan aku tulis di description box Jadi langsung cek aja Kalau kalian ada pertanyaan atau request video Kalian bisa tinggalin komen di bawah Atau follow Instagram aku di etnovimaru24 Dan buat temen-temen yang mau nonton video-video aku sebelumnya Kalian bisa klik linknya di atas sini Atau di description box Makasih banyak udah nonton video aku Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax